Hai hmm hmm Killa hadil on Ila du'alala kita faa ba-wahu yu majisahdi wa yu nasirani lah sampai akhir lah jadi maksudnya kita manusia pertama lahir itu sebenarnya udah dapat fitrah fitrah itu adalah iman nah karena utuhnya bentuk iman inilah bagaimana iman sangat penting bagi kita makanya dalam Al Quran banyak sekali hanya khusus orang-orang yang beriman yang dipanggil Allah s.w.t saking penting dan benar-benar perlunya iman ini maka kita harus bisa menjaganya memeliharanya dan merawatnya dengan baik bagaimana kita cara menjaganya sama iman ini ibarat satu biji tanaman atau biji tanaman itu dia akan tumbuh subur dan baik dan menghasilkan buah yang baik apabila Hai ya kan dipenuhi beberapa faktor Hai diantaranya Hai biji yang baik itu akan tumbuh yang baik akan menghasilkan buah yang baik apabila yang pertama ditanam di atas tanah yang subur tidak tandus dan tidak gersang nah seperti itu juga dengan iman iman juga ibarat biji tanaman Hai nah bagaimana menanamkan iman di dalam supaya didapat yang tandus dan tidak gersang itu iman itu akan tumbuh dalam lingkungan ya lingkungan tanamannya tuh tanah itu adalah lingkungan lingkungan ini terbagi dalam tiga kategori kategori yang pertama apa yang disebut dengan lingkungan yang paling kecil yaitu tetangga eh keluarga yang kedua tetangga yang ketiga lingkungan lingkungan pergaulan atau kawan-kawan Hai nah tanah tidak gersang kalau seorang bayi yang tadinya baru lahir puluh maul hulin yuladu alafitrah tadi bayi lahir dia kalau tumbuh dan lahir dari dalam keluarga yang muslim sudah pasti dia akan menjadi seorang yang muslim seorang Islam tapi kalau dia ditanam atau tumbuh dalam keluarga non muslim belum tentu dia jadi seorang muslim bayi kedua udah lahir lama-lama beranjaknya akan akan gede dia akan mengemparkan sayapnya akan mencari lingkungan yang lebih besar yaitu tetangga nah tetangga juga gitu kalau tetangga yang baik yang bagus itu akan membawa pengaruh kepada iman yang bagus begitu juga biji-bijian lingkungan yang baik makanya di dalam sabda Rasulullah s.w.t masalah tetangga ini kalau kita mencari rumah apa ini saya usukan dulu ya kan tetangga dulu tetangga dulu perhatikan baik itu baik itu pergaulan kawan-kawan dikerja di kantor baik kawan-kawan yang sama sekolah mau sama-sama kuliah maupun teman kawan-kawan yang suka tempat kalau kalau berteman dengan kawan-kawan yang orang-orang yang baik orang-orang yang soleh tentu akan membawa pengaruh yang baik dalam sebuah kalau kita mencari berteman dengan orang ibarat kita carilah teman dengan tukang minyak wangi kalau pun kita tidak bisa mendapatkan minyak wanginya paling tidak bau-bau wanginya akan dapat nah itulah lingkungan jadi iman itu akan tumbuh baik kalau ditanam dalam lingkungan tanah yang subur apakah cukup dengan ditanam dalam tanaman yang subur saja? tidak harus lagi yaitu disiram gak mungkin tanaman ditumbuh bagus kalau tambah disiram nah iman juga seperti itu apa siraman iman? nah siraman iman yaitu yaitu dengan membaca Al-Quran mengaji makanya disambuhkan innamal mu'minun izah tuliyat alaihim ayatuzah dan datum iman apabila seungguhnya orang-orang yang beriman apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran bergetar artinya nah mengaji disini adalah itu secara leternya bukan diteringkan itu saja mengaji disitu ada juga sebut dalam mengaji yang sebelum ngaji ayat pertama yang turun adalah ikhra' bukan sekadar baca bukan sekadar mengaji aja tapi memperdalam ilmu agama nah dengan kita memperdalam ilmu agama insya Allah iman kita akan tambah sukur kenapa? dengan mendapat iman ilmu agama tambah dengan ilmu itu juga akan lebih kuat lagi sebab kita beriman tanpa berilmu tidak akan kuat kalau beriman saya tidak berilmu itu jalannya kepada taklid nah makanya untuk itu makanya kenapa Islam mengatakan wajib menuntun ilmu itu ya kan Islam mengatakan utlubul ilma itu bukan tuntun ilmu itu itu tuntun itu amar isim amar itu mengatakan wajib nah karena dengan wajibnya itu supaya bisa kita memperbaiki dan memupu iman kita setelah dipupu apa cukup dengan begitu aja biji tanaman akan tumbuh baik dan sungguh dalam dengan hasil lampu yang baik tidak masih ada lagi yaitu apa? kita harus setelah lampan itu harus mendapatkan sinar cahaya matahari kalau tanpa sinar cahaya matahari dia tidak akan tumbuh dengan baik nah iman juga seperti itu harus ada sinar apa sinarnya yaitu hidayah petunjuk dari Allah subhanahu ta'ala kalau tanpa tidak akan padahal didapat hidayah ya kita masih ingat masih tahu kadangkali bagaimana sejarah paman rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Talib yang membesarkan nabi kita Muhammad ya kan sampai akhirnya ayatnya tidak mengucapkan kalimat syahadat sehingga nabi berdoa kepada Allah ya Allah kenapa sampai akhir ayat engkau tidak berikan hidayah kepada pamanku padahal dia adalah orang yang paling dekat dan memenjuakan hidup dan kehidupanku berhiyawak oleh Allah dalam Al-Quran ya kan ya Allah Muhammad katanya artinya sungguhnya tidak akan orang yang dicintai itu tidak akan diberikan petunjuk kecuali Allah yang mengendaki kalau Allah mengendaki dapat petunjuk baru dapat petunjuk nah untuk kita supaya dapat petunjuk dapat hidayah dari Allah makanya dalam kita sehari semalam paling tidak 17 kali kita minta petunjuk pada Allah Ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus yaitu itulah minta hidayah atau petunjuk nah iman itu akan baik apabila sudah ditanam di tempat depan sana yang subur lingkungan tetangga keluarga ya kan juga mudah mendapatkan siraman yang bagus dan dapat sinar cahaya matahari apakah cukup supaya buahnya lebih bagus itu harus diberikan pupuk nah kalau buah-buah dan hasilnya buahnya bagus apabila ditambah dengan pupuk nah iman juga seperti itu akan tumbuh dengan baik kalau dipupuk apa pupuknya yaitu dengan banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya ibadah yang wajib seperti yang disampaikan rukun islam atau rukun iman saja tapi ibadah-ibadah yang lain sekecil apapun itu akan menjadikan pemupuk iman bagi kita kalau iman kita udah baik insyaallah setiap Allah mengatakan memanggil orang ya ayuhallazina amanu kita akan dengan ikhlas dan lapang dada akan melaksanakannya dengan baik seperti sebentar lagi kita akan dapat menghadapi panggilan Allah yaitu menghadapi bulan puasa yaitu yang dipanggil hanya orang-orang yang beriman ya ayuhallazina amanu khutiba alaikum usiam mudah-mudahan dengan iman yang baik yang sumbur dengan baik kita bisa menghadapi amal bulan puasa Ramadan dengan benar dengan baik sehingga amal ibadah kita berlipat karena kita menjadi orang-orang yang soleh yang diridai subhanahu wa ta'ala bila hiu taufiq wal hidayah walafu minggum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih disampaikan ke Pak Haji Ismail yang telah memberikan foto motosir amanuani untuk soreli mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memahak dan menjadi iman untuk kita untuk itu mari kita tutup acaranya membaca Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih